Nanti ada orang juga tidak terpakel di suruh, jadi itu tak besar di sana, jadi ini bagi-bagi, kan? Bahaya bagi negara ini. Mahfud MD menyinggung soal pemilu yang kerap menjanjikan bagi-bagi jabatan. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri acara halal-bihalal TPN pada Senin, 6 Mei 2024, malam. Mahfud mengatakan bagi-bagi jabatan saat pemilu berlangsung sangat bahaya bagi negara Indonesia. Nah saudara, ini bahaya bagi pesat depan kita. Apalagi kalau ada pemilu, setiap pemilu ditanam pada jabatan karena janji. Nanti kalau 10 kali pemilu, apa buah jabatan itu? Dibentuk ini, dibentuk itu, dibentuk itu. Nanti ada orang juga tidak terpakel di suruh, jadi itu tak besar di sana, jadi itu. Ini bagi-bagi, kan? Bahaya bagi negara ini. Itu sebabnya, kalau Al-Suna itu menyatakan, jaga negara. Kalau kamu kalah yang satu titik, jangan. Jangan berhenti, sudah. Banyak yang lain. Biar kamu mempunyai pemerintah yang gelap selama 6 tahun, jangan hancurkan negara. Jangan hancurkan negara. Karena melawan pelabung menghancurkan negara. Tapi jangan sampai menghancurkan negara. Jangan sampai fungsi-fungsi pemerintahan hancur tidak berjalan karena raya. Biar punya pemerintah jelek selama 6 tahun. Itu jauh lebih baik dari mana sehari saja. Tidak mau lihat. Biar pemerintah, kita kawal jalanan biasa. Setelah keanggara pemerintahan. Tapi jangan saya nanya. Tentang kita kawal nih. Kolor. Dilakukan oposisi politik, gerakan masyarakat, siber, dan sebagainya. Ini juga, saudara, yang harus kita jaga. Kalau dari sini semua harus diperjuangkan dari aspek-aspek politik, di luar 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 saya, kita sedih, betul, kalahnya tidak. Itu aturannya begitu, karena sedikit ini, sebabnya saya menang. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.